Intro Kita kembali lagi mitra teat di dalam spesial talk show kali ini Dan tema mudahnya umroh kaya berkah menuju gerakan umroh 505 jamaah 29 Maret 2015 Tentu saja untuk ingin menggali lebih jauh tentang gerakan tersebut Anda bisa menghadiri untuk wilayah Magelang Hari Sabtu besok 6 Desember 2014 pukul 10 pagi Anda bisa menghadiri di rumah makan sederhana Jalan Maejen Bambang Sugeng Pajat Miruko Magnolia Depan family Swalayan Mertoyu dan Magelang dengan HTM 25.000 rupiah Kemudian untuk wilayah Seragen Jangan khawatir Anda pun tidak perlu jauh-jauh harus ke Solo maupun ke Magelang Anda bisa hadir untuk hari Ahad atau hari Minggunya 7 Desember 2014 pukul 9 pagi Bertempat di rumah makan Rosso Joyo II Ini lebih tepatnya di timur RSUD Seragen 200 meter ke arah utara RSUD Seragen Kemudian dengan HTM 25.000 rupiah Bagi Anda yang ada di wilayah Solo dan sekitarnya Anda mungkin bisa langsung bergabung juga hari Ahad sama tanggal 7 Desember Jamnya yang berbeda dengan Seragen Kalau di Seragen tadi jam 9 pagi Jika di Solo hari Minggu juga jam 3 sore Jadi untuk wilayah Solo dan sekitarnya jam 3 sore Bertempat di Hotel Grenzai Jalan Samratulangi nomor 18 Tepatnya di depan SMA Batik 2 Surakarta Dengan HTM 30.000 rupiah Nah Anda karena ini tempat sangat terbatas Jadi Anda bisa langsung konfirmasi kedatangan Anda Mengajak saudara, teman dan lain sebagainya Ketikan nama spasi kota Ketikan nama spasi kota Di running text kita juga ada nomor yang bisa Anda catat Dan saya akan membacakan di 0877 8070 1158 Atau di nomor yang lain di 081226157 888 Baik, Anda bisa mencatat juga untuk running text yang ada di bawah kita Untuk informasi tersebut Mbak Nia, ini saya tadi sedikit memang Mungkin Mbak Mirsa sudah barangkali menyemak perbincangan seperti ini Dan juga dengan kita juga Apa yang kemudian ingin tetap disampaikan bahwa Arminareka ini tetap konsisten Tetap memberikan jaminan terkait visi, misi dan tujuannya Arminareka Perdana yang sudah 24 tahun Kira-kira bagaimana Mbak Nia? Di PT Arminareka Perdana ini Kalau mungkin di travel lain kayak gitu Itu kita memberikan DP untuk umroh kan 50% ya Nah, di PT Arminareka Perdana Nah, DP-nya sama dengan DP kalau kita DP motor, Mas Andu DP-nya 3 juta setengah Untuk DP umrohnya DP untuk haji plusnya 5 juta Nah, di sini kepada jamaah yang sudah mendaftar DP Boleh memilih 3 pilihan Baik 3 pilihan itu ada 3 solusi Yang pertama, kalau yang sudah siap uangnya Tentukan tanggal berangkatannya umroh Itu sama dengan yang ada di luaran sana gitu ya Lalu yang kedua Setelah DP 3 juta setengah Kita menabung sistemnya 500 ribu boleh satu minggu satu kali Satu bulan satu kali Atau satu hari sekali Minimal 500 ribu Baik Tanpa batas waktu Setelah lunas baru berangkat Artinya pengen cepat berangkat ya harus segera Ya Solusi yang ketiga Setelah DP 3 juta setengah Kita kan punya teman nih Saudara Nah, kita mereferensikan Jika kita mereferensikan satu orang Komisi kita satu setengah Kalau 10 orang sekaligus 21 juta rupiah Masya Allah Nah, komisi tersebut kan bisa kita gunakan Untuk kita pembayaran pengurangan umroh Misalnya Kalau Bapak Ibu Di rumah Misalnya gitu Umrohnya masih tahun depan Ini saya gunakan untuk yang lain Boleh enggak? Boleh itu masuk ke rekening Bapak Ibu Tapi kita niat di awal Kita ingin berangkat umroh Ya, alangkah lebih baiknya Kita umroh dulu Betul Karena janji Allah sudah pasti Allah akan mengganti Seluruh biaya perjalanan Umroh dan haji Itu dia ya Ini Rugi itu saja Kalau mitra TV yang ada di rumah Tidak segera bergabung Dan memutuskan Dan mengunci niat Anda Bersama PT Arminareka Perdana Lebih mantap lagi nih Pak Hendrik Apa yang kemudian setelah tadi Dengan cara-cara Atau tiga solusi tadi Lebih diakinkan lagi Tentang fasilitas Mas Pak Hendrik Apa yang akhirnya setelah Kita yakin mengunci niat Dan apa yang kita dapat Bahkan saat berangkat Dan pulangnya lagi Tetap luar biasa mendapatkan Percepatan riski juga Sepertinya Ya Jadi memang benar Mas Ando Ya Karena jelas tadi Sudah janjinya Allah Allah akan mengganti Semua biaya Umroh dan haji Kita Dan Allah akan mengabulkan Itu sudah janji Allah Oke Nah jadi Saya belum pernah melihat Satu Salah satu Atau dari tetangga Atau siapapun juga Yang setelah pulang Umroh dan haji itu Jatuh Dalam kategori kurang Nah disinilah Karena apa Luar biasa Bila mana kita Melaksanakan ibadah Umroh dan haji Ya Armina benar Memberikan Satu fasilitas Bagi Masyarakat Yang ingin Melaksanakan ibadah Umroh Dengan PT Armina Fasilitasnya itu Jelas kita di hotel Bintang 4 Dan Bintang 5 Karena apa Harapannya PT Armina itu Membuat Kenyamanan Kepada para jamaah Dalam Melaksanakan ibadah Karena ada beberapa Jamaah Yang awalnya Di Indonesia Dijanjikan Fasilitasnya seperti ini Ya Nanti disana seperti ini Setelah teknis Kenyataan Lah gak sesuai Itu masih bagus Pak Endrik Karena akhirnya gak berangkat Uang hilang Nah Itu Karena apa Itu saya banyak Menjumpai di beberapa daerah Hal-hal yang seperti Mas Ando utarakan tadi Karena Sudah diikhtiarkan Menabung Sudah Istilahnya itu Menjiniatnya Menjiniatnya Kan gitu Tapi Ujung-ujungnya Salah memilih travel Nah disinilah Saya pernah melihat Di salah satu daerah Wilayah Kalimantan Itu Wah luar biasa Udah walimatur safar Udah pamit-pamitan Sampai Udah pakai nangis Segala Nah Hanya saja Begitu Pamit Berangkat Cuma sampai Jakarta Nah inilah yang harus Dengan adanya PT. Armina Paling tidak Membuka Membuka Wawasan baru Untuk jamaah Umroh Dan haji yang punya niat itu Bahwasannya PT. Armina itu Sudah berdiri selama 24 tahun Baik Ya Sudah berdiri selama 24 tahun Dan kita itu secara legal formal Secara Perizinan Itu Untuk pemerintah sekarang itu Setiap 2 tahun Sekalikan diverifikasi Betul-betul Menurut Apa data yang saya lihat Hampir Sekitar 500an lebih Travel yang ada di Indonesia Hanya separuhnya Yang mempunyai perizinan Ya Artinya apa Inilah Sangat Masyarakat nanti Bisa Dalam hal memilih Travel Kalau salah Potensi gagal Berangkat itu Pasti Ya Nah Jadi Ini ada Boleh sambil dicitakan juga Ada tayangan disini Ini Gerakan kita Kemarin di bulan Maret Ya Mas Ando Jadi di grup Juli Armina 13 Itu Kita selalu mengadakan Gerakan umroh Gerakan umroh Seperti di tahun 2013 Sukses Alhamdulillah Dan di ke-2014 ini Yang video ini Ya Ini gerakan 505 jamaah Tapi yang berangkat itu 506 506 506 Nah Satu pesawat Dipakai semua Pakai semua Karena apa Untuk jamaah umroh Armina Itu sudah ada jaminan Pasti berangkat Oke Pasti berangkat Dengan catatan Segala administrasi Sudah lunas Baik yang tunai Baik yang mengangsur Kalau sudah lunas Pasti berangkat Karena apa PT Armina Reka Perdana Sebagai provider Penerbit visa Mas Ando Mas Ando Karena apa Di Indonesia Itu ada 6 travel agent Yang diberikan Recommend Sebagai provider Penerbit visa Oleh Kerajaan Arab Saudi Jadi Armina Sudah Jelas Setiap selesai Administrasi Visa keluar Hanya ada Dua kegagalan Pemberangkatan Mas Ando Untuk yang Melaksanakan Ibadah umroh Satu Tidak terbitnya Visa Yang kedua Tidak terbangnya Pesawat Luar biasanya Armina Sudah menghandle Satu Armina Sebagai provider Yang kedua Armina Membooking Satu tahun Full Maskapai Penerbangan Artinya Sebuah jaminan Yang tidak akan bisa Ada gak ada jamaah Itu pesawat Pasti berangkat Ke Arab Saudi Itu dia Oke Ini Suasana Perjalanan Nah Kebetulan Di gerakan kami Kemarin Grup Juli Armina 13 Memberikan sedekah Umroh Kepada Mas Sabar Beliau itu Jamaah saya Dari Jember Seorang tuner Daksa Nah Ini suasana Terakhir Di bulan Maret Kemarin Semua teknis Ibadah Umroh Melalui PT Armina Itu Dibimbing oleh Mutawif 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 Jadi Pemirsa TATV Bila mana Khawatir Saya belum siap Doa-doanya Ini bagaimana Saya tidak hafal Tidak perlu Menjadi Satu kendala Karena Mutawif Akan membantu Mutawif Akan membimbing Sampai teknis Pelaksanaan Umroh Selesai Baik dari Mulai Tawaf Sholat Dua roka Di Makam Ibrahim Nah Ini Saya Bapak Ibu Cukup Mengikut Apa kata Mutawif Karena Mutawif Yang disiapkan oleh PT Armina Itu Sangat Pasih Dalam hal Membimbing Jadi Kita Apa kata Mutawif Tinggal kita Tirukan Misalnya Melewatin Ka'bah Bismillah Ya Allah Wakbar Sudah itu Suara Latang Nah Di PT Armina Juga Ada namanya Siti Tour Siti Tour Yang diberikan oleh Jamaah Umroh Armina Salah satu Kunjungan kita Yaitu ke Jabal Rahmah Jabal Rahmah Tempat pertemuan Nabi Adam Dan Siti Hawa Nah ini Dari Jabal Rahmah Itu nanti kita Diajak Melintas Melihat Kondisi Dari Fadang Arofa Musdalifah Terus kita Lihat Terowongan Mina Jadi Afirmasi Dalam hal Oh ternyata Untuk pelaksanaan Ibadah Haji Itu Ini loh Tendanya Ini tendanya Nanti kita Melihat Mina Tapi terowongan Mina Sudah ditutup Sudah ditutup Nah Fasilitas hotel Yang Mas Ando Tanyakan tadi Inilah Hotel yang Disiapkan oleh PT. Armina Itu kita Hotel Bintang 4 dan 5 Kalau Favoritnya PT. Armina Itu Yang Hotel yang Dengan ciri khas Ada jamnya Tertinggi Kalau Apa Jamaah Umroh Biasanya nyebutnya Grand Zam Zam Grand Zam Nah Jadi Keluar Sudah langsung Masjid Lidah Haram Iya Karena Lokasi terdekat Dengan Masjid Lidah Haram Itu ya Grand Zam Zam Tersebut Jadi 50 meter Sudah Serami Masjid Oke Nah Jadi kita Teknisnya itu Nanti 3 hari Di Mekah Kalau yang Pemberangkatannya Mekah dulu Karena ada pilihan Mau Madinah dulu Atau Mekah dulu Nah Untuk yang di Maret kemarin Kita Mekah dulu Setelah 3 hari di Mekah Kita langsung Menuju Madinah Madinah Di Madinah Dari perjalanan Dari Mekah Dan Madinah itu PT. Armina Sudah menyiapkan Kendaraan Bis eksekutif Iya Kendaraan bis eksekutif Yang untuk Mengantar Jamaah Umroh Menuju Madinah Madinah Jadi Disitulah Nanti Untuk Pelaksanaan Ziarah Kita Berkunjung ke Makamnya Rasulullah Nah Kita Perbanyak Ibadah Kita Perbanyak Doa Apapun Karena disitu Ada satu Raudah Tempat yang sangat Mustajab City tour Yang diadakan Di Madinah Itu Salah satunya Kita berkunjung Ke Masjid Kuba Terus Masjid Kiblatain Terus Ada juga Nanti ke Pabrik Al-Quran Terus Ke Kebun Kurma Kebun Kurma Jadi Melihat Kondisi Wow Ternyata Pohon Kurma Itu beda Dengan pohon Papasawit Yang ada di Indonesia Terus Itu gratis Pempat Santo disitu Sudah Inrut semua Terus nanti Berkunjung Kita ke Jabal Uhud Jabal Uhud Itu Bukit Yang Kemerah-merahan Karena disitulah Karena Sejarah Rasulullah Pernah Bersama Para sahabat Dengan perangnya Yang terkenal Itu Jadi insyaallah Menurut Di dalam Al-Quran Jabal Uhud Itu akan ada Nanti di surga Jadi kalau kita Sudah melihat Jabal Uhud Di Tanah Di Ara Kita akan melihatnya Nanti disana Amin Amin Ini mudah-mudahan Jadi Salah satu bagian Yang buat Anda Tidak perlu menunda lagi Karena apa yang disampaikan Pak Hendrik tadi Sebuah gambar Ini baru cerita saja Tapi rasa-rasanya Kita sudah Terbawa disana Apalagi Kalau Anda sudah bergabung Bersama Minarika Perdera Dan berangkat Besok 29 Maret 2015 Kita akan lanjutkan Perbincangan Setelah yang satu ini Tetaplah bersama kami Terima kasih